Perjalanan ini yang mencari petunjukmu Kudoa agar kehadiran disampur Semoga temanku berdiri di antara yang terpilih Menjadi tetamu di tamanmu nanti Fikri Fahmi, ada sesiapa ahli keluarganya di sini? Awak isteri Fikri? Saya isteri Fikri 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 Saya akan buat apa saja untuk dapatkan kena marah itu Yalah sebab itulah cara yang saya boleh bercakap dengan mereka balik Macam... Awak betul bersyukur tahu tak? Sekejap Sekejap Saya rasa kan dah masuk waktu solat maghrib Okey Saya solat maghrib dulu Di mall ini ada kan surau Lepas itu Saya bawa awak tengok jersey-jersi bola Saya tahu awak awak pilihan apa-apa Jangan cakap Kita solat dulu Jangan cakap Solat dulu Senyum pun Assalamualaikum Waalaikumsalam Bila saya nak jelaskan sesuatu Tentang saingan Fikri Sebelahnya saya... Maaf saya nak pergi solat Assalamualaikum Waalaikumsalam Encik Ingat siapa tadi? Malam-malam balik apa hal? Hai... Hindu salah ke, Mak? Ini lagi pula Siang tadi yang orang dengar Mak mengamuk Besar Amboi Siapa ini? Mulut bukan main lagi Pandai-pandai buat mulut Ha? Cakap macam itu Dah lama tak makan penampak akulah itu Amboi, garangnya Eh, Salam Tengok sikit tangan ini Oh, larat lagi ke tangan ini Nak penampak orang ini? Tangannya lah Apa tak larat pula Rembok pun boleh nak rasa Eh, dah nak Awak nak atas Mak belum solat lagi dah cepat nak Ya, ya Kita solat sekalilah Ya Tunggu pintu Tunggu pintu Tunggu pintu Dah lama kenal suami saya? Tak adalah Sebenarnya saya berkenal dia Tiga bulan saja Saya dengan dia hanya kawan biasa Kawan biasa sampai beli belah bersama Jangan salah faham Percayalah Saya dengan dia memang tak ada apa-apa Saya beli insuran dari dia Kebetulan Masa itu dia tak ada buat apa-apa Saya ajak dia temangkan saya untuk beli kasut Saya tahu salah saya sebab saya keluar dengan suami orang Tapi percayalah Saya dengan dia tak ada apa-apa Kalau tak Takkan saya berani Hubungi awak Beritahu tentang kemalangan ini? Awak telefon saya? Kadang-kadang kan saya cemburu dengan kakak saya Tengoklah Dia dapat studiakan Amerika Saya? Lepas itu, lepas dia habis studi Boleh pula lepak bertahun-tahun Saya terpaksa kerja Sebenarnya kan Saya nak sambung studiakan Australia Tapi sebabkan dia tak balik Papa tak benarkan saya keluar Sekarang saya kena pikul semua kerja kat syarikat Okey Awak percaya tak bila saya cakap Yang perjalanan awak dan syarikat Papa awak ini Akan membuat awak lebih matang dalam hidup Okey, saya tak kisah kalau nak kerja Tapi kan cubalah kalau Papa adil dengan saya Tak adil Maksud awak? Sejak dulu dari kecil Papa selalu biasakan saya dan Kak Sara Kak Sara selalu sempurna di mata Papa Saya, semua benda yang saya buat ada saja yang tak kena Apa maksud awak dah salah fikir ini? Awak dah fikir negatif Sebenarnya kan Papa awak lebih perhatian pada awak Dan dia lebih sayangkan awak Betul tak? Entah Nampak tak logik dia? Awak selalu kena marah Kakak awak tak kena marah Perhatian, tak perhatian Eh? Eh? Sayang Apa dah jadi ini? Sara telefon saya tadi menangis Kenapa? Oh menangis Baguslah Awak cakap apa dengan dia? Dia sampai kata kita ini tak sayang dia lagi Awak cakap apa? Saya suruh dia balik sini Kalau dia tak balik sini dalam masa seminggu Saya nak jual apartemen New York itu Awak nak jual apartemen itu? Habis itu, Sara nak duduk mana? Sinilah Tapi kalau dia tak nak bergabung dengan kita Pandai-pandailah dia Sayang, awak bukan tak kenal perangai Sara itu Jangan keras sangat dengan dia Kalau dia tak pergi langsung macam mana? Eh awak Awak juga yang cakap saya bagi muka lebih sangatlah Tak tegas dengan anaklah Sekarang awak cakap macam ini pula Yalah tapi Dahlah saya lapar ini Ika mana? Dah makan ke belum? Ika belum balik lagi Belum balik? Seorang lagi ini Terima kasih Maaf ya Mas, itu saya tanya Apa itu apa? Apple itu sebenarnya adik saya Dia dah meninggal dah Dia meninggal masa kecil Demang panas Demang panas Itulah macam saya pernah cakap dengan awak yang Mak saya ini fikiran dia bercelaru sikit Nyanyuk, tahu kan nyanyuk kan Itulah saya nak minta maaf sangat dekat Dian Kalau dia banyak menyusahkan Dian Sebenarnya mak saya itu kadang-kadang Dia selalu fikir yang Arwah itu masih hidup lagi Itu Saya minta sangat dekat Dian Kalau boleh janganlah pergi kerja Sebab mak saya ini memang perlukan orang macam awak Untuk perlukan orang untuk jaga dia Tak apa, saya janji dengan awak InsyaAllah dia tak kena apa-apa kan awak Kalau dia buat juga Awak lari rumah makna Awak kenalkan makna Baiklah macam ini Apa kata saya tambah gaji awak Bila awak boleh terus kerja di sini Terima kasih Mas Sama-sama No Hanya namamu Ku puji ku sanju Dilapas pertama Suara azan fajar Langkah kananku Seperti dilindung Andanya tersandung Rebakku bersuju Dan hanya namamu Ku puji ku sanju Adakah Lanya Linat air mata Tertumpah ke pipi Menerima takdir Namun imanku Tidak akan runtuh Ku ambil ikhtiar Berdiri semula Dan hanya namamu Ku puji ku sanju Pukul berapa ini Ika? Sekarang baru nak balik Ika pergi mana? Ika jumpa kawan Yalah pergi mana? Kenapa tak telefon? Ika tak fikirkah Papa dengan Mama risau Ika balik lewat sikit pun dah kena marah Kak Sarah yang tak balik-balik itu tak apa pula Ika dah fadablah Papa Papa tak adil Ika dah cakap Ika tak nak kerja Ika nak sambung belajar Tapi Papa paksa juga Padahal Papa tahu yang Ika ni belajar Pharmaceutical bukan bisnes admin Sekarang Ika terpaksa pikul tanggungjawab syarikat ni Tapi Ika sabar je Ika cuba juga buat yang terbaik Tapi Papa yang tak sabar dengan Ika Lepas tu Papa boleh marah Ika depan semua orang Mana Ika nak letak harga diri Ika sekarang? Ika janganlah Nangis sayang Papa tak ada niat pun macam itu Ika tahu Tapi Papa tak pernah fikir pasal-pasal Ika Ika ni asyik jadi pancing beg Papa je Papa tak sangka Ika fikir sampai macam itu sekali Ika bukan pancing beg Ika nak Papa Papa cuma nak yang terbaik untuk Ika Ika Habis itu Kak Sarah Macam mana boleh terlepas macam itu 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 memang salah Papa Papa tak bertegas dari awal Tapi Papa dah paksa dia balik Insya Allah Dia akan balik tak lama lagi Ika Papa minta maaf Sebab dah kecilkan hati Ika Tapi Papa tak ada niat pun nak sakitkan hati Ika sampai macam itu sekali Ika pun minta maaf Dah lah Pergilah nak tidur Dah banyak sangat drama kita hari ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampai jumpa Sampai jumpa Zahir buat apa? Tak lupa apa-apa Saya tengah periksa e-mel Kenapa? Okey macam ini Saya nak awak pergi ambil katalog kunci telik Cari rangkaian mebel Lepas itu awak kena desain ofis baru Mr Ho Boleh? Supaya tak ada tiwat itu semua itu bukan bidang saya Jangan cakap tak kerti Kita orang Melayu ini mesti kena buat Awak nak tak belajar? Nak Kalau nak Datang ke ofis saya Saya ajar Tunggu pergi Jom cepat Jangan malas Kalau ada siapa-siapa telefon Tolong angkatkan Terima kasih tanda kekuasaan Allah ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang tapi kita tak hiraukan mana kasih sayang kita kepada istri kita kepada keluarga kita kita lupa bahawa mereka adalah anugerah Allah kepada kita kita lupa bahawa mereka lah insan yang telah dipilih Allah untuk menemani kita mereka sanggup bersusah payah tolong kita waktu kita tak berdaya waktu kita sakit waktu tak ada sesiapa di sekeliling kita istri orang yang paling rapat dengan kita tapi kita sanggup lah yang mereka dengan buruk saya ambilkan tak payahlah sampai nak bersuap saya ini belum lumpuh lagi tahu ini baru kiri dengan tangan saya saja yang patah selamat menikmati 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 Aku lupa calonkan nama Mama untuk anugerah tokoh mak al-hijrah tahun ini. Dia jangan mengadalah. Dia jangan bermain pula. Bukan mengadeng-adalah. Tapi siapalah yang tak bangga dapat isteri yang cantik, rajin, bijak pula itu. Seperti ini. Esok saya dah nak pergi. Esok? Bukan sepatutnya... Haris saya dah dicepatkan sebab doktor yang bertugas di sana dah syahit. Dia syahit pun masa dalam perjalanan nak pergi ke rumah bersakit. Jadi... Mereka perlukan doktor berganti secepat yang mungkin. Tapi awak pastikah buat apa? Jangan awak fikir tahu. Palestina itu bukan satu negara yang aman seperti Malaysia. Tak apa-apa jadi di awak macam ini? Dah tentulah saya fikir semua itu. Nazim, dengar saya. Kalau kita nak meninggal, kita meninggal di rumah mana saja boleh. Okey? Itu saja peluang saya. Itu memang cerita-cerita saya dah lama dah. Tak ke sana dan bantu orang di sana. Tapi dia berada di sini pun boleh bantu mereka. Bukan banyak cara. Habis itu, kalau semuanya nak bantu dari jauh, siapa yang nak rawat mereka? Kalau doktor-doktor di sana dah tak ada? Dah lah itu. Janganlah risau. Insya Allah. Allah itu siasa jaga saya. Okey. Tapi kita macam mana? Mungkin kita ditakdikan bukan bersama. Tapi percayalah, saya sedasa bersyukur. Sebab Allah temukan saya dengan awak. Dan saya akan kenang awak dengan doa-doa saya ini. Terima kasih. Terima kasih. Apa sahabat Pak Yop? Saya nak cepat ini. Sarah nak sampai itu. Enjin tak boleh hidup. Dah jenuh lah saya cubalah. Enjin tak hidup? Eh, bagaimana ini? Helo. Sayang, macam mana ini? Kereta rosak. Kereta rosak buat apa awak? Telefon saya. Telefon saya. Telefonlah, pomen. Saya nak pergi ambil Sarah ini. Macam mana ini? Awak datanglah ambil saya. Awak suruhlah Sarah itu ambil teksi. Ada banyak airport limo dekat sana itu. Awak janganlah macam ini. Tak tolong sikit pun susahlah awak ini. Dahlah, saya sibuk ini. Isu ini ada jelasan tahu. Pak Ayok ini pun satu. Dari minggu lepas saya suruh hantar kereta dia pergi servis kan? Tengok. Dekil. Sekarang, bagaimana? Kan minggu lepas Datin suruh ambil buah di Kebun Datuk. Bukar janda baik itu. Ada jelasan kan? Dah. Tak payah nak teka Kia di situ dah. Pergi panggil mekanik. Cepat repian kereta ini. Mama. Eh, Amanda. Buat apa di sini? Nak ajak Mama keluar makan. Jom, Papa dah tunggu itu. Jomlah. Sekejap. Eh, datang tak beritahu orang. Berapa lama lagi nak siap ini? Anak saya dah lama tunggu di perjalanan itu. Sekejap, Datin. Sikit lagi nak siap. Cepatlah sikit. Kenapa tiada orang datang? Tengok saya di depan. Mama! Sarah! Sarah! Sarah nak Mama! Mama, minta maaf. Ini Sarah, okey? Sarah nak Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Yang penting, Sarah dah balik. Alhamdulillah, Sarah dah balik. Sarah dah balik. Panas. Panas, ya? Pak Yoke, nanti awak ambil beg-beg semua kat lantai di situ. Bayar duit teks sekali, ya? Semua orang bayar tapi duit tak bagi. Besok nak kelain, buat lupa pula. Betul-betul. Selamat datang ke rumah kita, sayang. Biasa saja. Tak ada grant pun. Bukankah. Mana semua orang rasa senap sunyi? Saya minta maaf. Papa pergi mesyuarat. Dia main golf sambil mesyuarat. Papa main golf? Dia paksa Sarah balik sini sebab dia pergi main golf? Haa... Bagus, bagus. Cakap dengan dia bagus. Tak ada kereta si langsung nak ambil orang kaipot. Sarah, saya minta maaf, okey? Mama memang nak ambil Sarah tadi. Tiba-tiba kereta pula buat hal. Pembeli pula lambat panggil mekanik. Jadi, Mama telefonlah Sarah. Tak dapat pula. Yalah, macam mana nak dapat. Saya ada tinggal telefon saya dengan Anthony. Anthony? Siapa itu? Mama? Mama pakai apa ini? Pakai baju kurang modern. Tak cantikkah? Tidak, maksud saya bukan baju. Itu atas kepala itu apa benda? Lilit sana, lilit sini. Sarah, ini tudung, okey? Sangat macam makcik-makcik, Wan. Maafkan saya. Itulah, duduk lama sangat di bawah itu sampai apa saja perkembangan di Malaysia ini tak tahu, kan? Siapa yang tak pakai tudung? Itu yang nampak pelik. Orang akan tengok, eh? Tak pakai tudung. Tak pakai tudung. Okey, ini sangat menarik. Saya malas nak layan. Saya nak mandi. Saya nak tidur. Selamat tinggal. Bilik Sarah di atas ini, kan? Abis kat mana lagi? Sarah! Awak ini dari tadi tenang dengan saya, kenapa? Saya lemaslah. Oh, dengan saya lemas. Tapi kalau nak dibandingkan dengan atuk itu, sepatutnya awak lagi lemas. Dengar kata sekarang ini, dia dah selalu pergi mahu awak. Tak takut kena cukup. Awak cakap apa ini? Saya tahu, Ana. Awak kan dah ahem dengan dia. Papa, ahem itu apa, Papa? Amanda, tolong jangan menyampuk. Tutup telinga itu. Macam mana Amanda nak tutup telinga? Amanda nak makan. Awak ini memang tak kenal diuntung. Saya keluar dengan awak sebab saya nak jaga hati anak saya. Tapi kalau awak nak persendirkan saya depan anak saya, lain kali memang saya takkan layan awak lagi. Faham? Ana, kenapa marah ini? Saya bergurau saja. Bergurau itu biar bertempat. Dan awak dah tak ada tempat dalam hidup saya, awak tahu kan? Dan lagi satu, saya tak suka awak kacau jadual Amanda. Patutnya sekarang dia ada kelas agama. Tapi kenapa awak bawa dia keluar? Awak ini berapa jenis apa? Memang suka nak ponting sekolah macam itu, kan? Sarah. Akhir datang, ya? Mamie, di mana? Mama, apa dah jadi dengan bilik Sarah? Apa? Yalah, mana saya punya koleksi semua CD saya, tempat saya, tempat saya, tempat saya, semua dia. Siapa yang kata sangat usik? Sarah, dah lima tahun Sarah tak masuk bilik itu. Tapi awak aspek, misalah berubah. Tapi Mama tak tahulah siapa yang usik. Mungkin nikah ke Papa ke simpanan stor. Dia tak nak kata? Siapa yang kata usik barang saya tak nak nak kata? Awak, ya? Ya, Makcik, awak bekerja, ya? Duk, Duk, Kak tak kosek kapur-kapur pun. Kapur-kapur, kapur-kapur. Sarah, janganlah marah Kakak itu macam itu. Awak dah kerja tiga tahun dengan kita dah. Awak tak usik apa-apa pun. Awak kalau awak usik barang saya, awak siap, ya? Kapur, 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 kapur. Hei, jangan macam itu, Sarah, main. Main, main, main. Sarah. Terima kasih, Ana. Sebab sudi makan dengan kita orang tadi. Saya gembira sangat tengok Amanda ceria saja. Okey, tapi kali ini saja, okey? Sebab saya tak sukalah orang gaguh saya tengah kerja. Alam, Mama. Tak nak nak sekali. Amanda seronoklah kalau dapat makan dengan Papa dengan Mama. Okey, boleh. Tapi tak naklah waktu kerja. Cuti ke, ya? Okey. Zaya masuk dulu, okey? Zaya, aku kena hantar keluar di sini dulu sebab kau dah berhenti. Tak apa. Boleh, Encik Nazian boleh. Lagipun dah dekat dah. Apa ini? Eh, Zaya, satu lagi kau tolong bagi Tawika yang Encik Ho dah bagi kini lagi. Okey? Okey. Boleh. Terima kasih. Dato. Dato dah makan. Awak lapar sangatkah tadi? Sampai tak sempat nak tunggu saya. Saya... Saya fikir... Awak fikir apa? Hah? Awak fikir awak nak anak awak rasa macam satu keluarga bahagia? Macam itu? Sampai hati Dato' cakap macam itu pada saya, ya? Kenapa? Anak saya tak layak nak rasa macam ada satu keluarga bahagia? Rendah sungguh matabat kami pada mata Dato' Ana. Saya minta maaf, Ana. Saya tak patut cakap macam itu tadi. Saya cemburu. Saya cemburu. Saya cemburu. Hanya nama-mu... Ku puji, ku sanju Dilapas pertama... Suara azan fajar Langkah kananku... Terima kasih. Namun imanku tidak akan runtuh ku ambil ikhtiar berdiri semula dan hanya namamu ku puji ku sanggup. Di akhir perjalanan ini yang mencari ketujukmu. Kudaan akan kehadiran... Kudaan... Kudaan, saya tidak mahu di sini. Kudaan, tolong tolong kudaan. Saya rikin kamu. Ya, saya rikin kamu juga. Ayah, saya akan bercakap dengan kamu nanti, okey? Okey, sayang kamu. Selamat tinggal. Bagaimana kamu? Saya baik-baik. Ya, okey. Eh, kejap. Kamu panggil saya kakak? Ya, aku memang... Helo, helo, helo. Ini Sarah, okey? Sarah, tak ada kakak lagi. Geli. Okey. Sarah. Kamu tahu, Ika. Di negara ini, orang hanya panggil panggilan dengan nama. Kepat dan mudah. Tak ada nak melayak-layak kakaklah. Apalah itulah, inilah. Tak ada ini. Aku tak faham ini. Kenapa nak kena pakai mel sini? Bertutup-tutup semua. Ada masalah bersatu, apa-apa? Beri sekejap. Ha? Ha? Jangan beritahu saya ini panggilan. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Kau ini dah kena panggilan atau apa ini? Cuba cakap dengan aku terus terang. Ha? Kak Sarah? Hei! Ini Sarah, okey? Sarah. Sarah, Sarah, Sarah. Aku pakai ini sebab aku sendiri nak. Aku nak portray imej Islam. Bukan sebab kena perihatan atau apa. Deku ini. Alam, burau pun tak boleh mengada. Jadi, bagaimana kamu? Bagaimana kamu? Okey. Kamu? Okeylah. Saya bukan suka sangat balik rumah ini tapi macam paksa. Kau okey, kan? Kau okey, kan? Sakit perut. Ada pun anak Papa. Apa khabar? Apa maksud awak apa khabar, Papa? Papa. Awak tahu saya perlu ambil kap untuk kaki di sini? Mana? Oh. Saya sibuk bermain golf dengan Datuk Ramlai. Papa! Papa, awak cuba beritahu saya bahawa bermain golf lebih penting daripada anak awak? Amboi. Orang New York ini balik National Teknik Melayu ke? Itulah. Dah lama tak makan sama belacang, kan? Papa sengaja tak ambil Sarah tadi. Papa, kenapa? Sarah tahu tak apa rasanya bila diabaikan. Tak senok, kan? Sarah bayangkan apa yang kami rasa bila Sarah abaikan kami. Balik pun tak salam, Papa. Mama pun tak salam. Mama. Mama. Oleh sebab itu, Sarah kena denda. Denda? Berani? Ini Sarah, ya? Sarah. Alhamdulillah sekim, okey? Cakap besar. Mula-mula dulu, siapa yang ajar Sarah main jas? Yalah, orang sombong. Tak nak main dengan kita, kan Ika? Macamlah kita yang tak tahu main. Udah, tapi tak apalah. Jas ini boring, kan, Ma? Sarah, kalau Sarah rasa dah lama tak main, dan rasa tak boleh kalahkan Papa. Saya boleh terima kesalahan awak. Sayang, saya rasa kalau main ini sampai tengah malamlah jawanya. Ini, Sarah ini macam mana? Jadi tak? Jadi apa? Kan dia dah balik. Kita nak buat kedudukan selamat untuk dia. Mestilah jadi. Tapi awak atur, ya? Saya aturkan. Saya akan melihatnya. Saya akan melihatnya. Okey, sudah. Okey, sudah. Janganlah, Ma. Janganlah. Janganlah. Okey, kita pergi. Okey, kita pergi. Kita pergi. Kak Anna, Papa ada cakap tak pasal doa selamat malam ini? Doa selamat? Tak ada. Okey, malam ini sebab Kak Sarah dah balik. Ya? Jadi, awak beritahu semua staf Papa jemput mereka malam ini. Okey? Okey. Dato, maaf. Malam ini saya tak dapat pergi. Kenapa pula? Saya jemput semua orang. Kalau awak tak datang, nanti apa pula orang cakap. Dato tak fikirkah kalaulah Datin tahu. Dan saya sendiri pun tak sanggup nak tentang mata dengan dia, Dato. Tak apalah. Awak bagi sajalah apa-apa alasan yang kukuh supaya orang tak tertanya-tanya. Terima kasih. Kak Anna, macam mana ini? Macam mana apa? Nampak ini kedatangan wajib. Jadi dah wajib? Pergi sajalah. Kak Anna, saya takutlah kalau mereka tahu saya dengan Ika, macam mana? Tak ada orang kisahlah tentang awak bercinta atau apa. Pergi sajalah. Kau kak ada dah, Bella? Okeylah. Jumpa lagi. Selamat tinggal. Ini jumpa aku. Kenapa pergi macam ini? Sebab aku tak nak pakai macam kau. Saya pergi lagi. Hah? Bisinglah dia ini. Bisinglah dia ini. Bisinglah dia ini. Bisinglah dia ini. Haa, macam itulah. Lain N work. Aku pakai ini nak cuba line saja, ya? Tak ada mark ini yang aku nak pakai terus. Eh! Kau nak pergi mana ini? Hah? Sarah! 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 Kau nak pergi mana? Orang buat kenduri untuk kau lah. Kau dah sibuk saja. Kau tak keluar. Suka tikulah. Habis itu aku nak cakap apa dengan Papa. Hah? Kau tak cakap dengan Papa, aku hilang. Kau tengok ini saja. Hah? Sarah! Eh! Sarah! 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 Masih! 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 Siapa itu? Abang Nazim. Masih! 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 Dan hanya namamu, ku puji, ku sanju Dilapas pertama, suara azan fajar Langkah kananku, seperti dilindung Andanya tersandung, rebahku bersuju Dan hanya namamu, ku puji, ku sanju Adakah lainnya, linang air mata Tertumpah ke pipi, menerima takdir Namun imanku, tidak akan runtuh Ku ambil ikhtiar, berdiri semula Dan hanya namamu, ku puji, ku sanju Di akhir perjalanan ini Yang mencari petunjukmu Ku doa, agar kehadiran disambut Semoga, namaku terdirimu Yang mencari petunjukmu